Oke, jadi kita buka dulu yang Samsung ini, kemudian kita keluarkan LCD-nya, kita ambil yang LG ya, Katul. Ini tempat saya, ini bahasa Jawanya, Katul. Mungkin tempat kalian ini namanya apa ya? Mungkin namanya bahasanya, apa, Lemet. Oke, lanjut, buka. Oke, jadi poin yang dapat ditangkap di sini atau ilmu yang diserap di sini yaitu, ketika kita mengganti panel Samsung atau LG ke Samsung, ini berbeda ya, jadi harus ada beberapa yang perlu dimodip sedikit. Oke, kita buka dulu nanti dijelaskan secara pelan-pelan, mudah-mudahan dipahami untuk teman-teman. Jika belum paham, silakan berkomentar, insya Allah saya jawab ya. Oke, model yang saat ini saya ingin kejahatkan yaitu 32F H4003 ya, ini Samsung, nanti dikasih panel atau LCD LG. Oke, selamat menikmati. Oke, kita langsung fokus ke LCD saja ya, ini dibukari semua dulu, supaya tidak mengganggu waktu kita buka LCD atau memasang LCD. Kemudian langsung kita buka listnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, cara bukanya seperti ini ya. Hmm, kok weh? Nah, begini loh ya, pakai tendangan ya. Nah, perbedaan teman-teman ya, disini ya nggak perlu diketahui ya. Untuk Samsung semuanya fleksibel atau LVDS-nya, soket konektor LVDS-nya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini loh ya. Untuk jenis data Samsung, ini yang data Samsung ya. Kalau LG, dia menggunakan slop. Yang pakai besi itu. Nah, yang perlu diketahui untuk teman-teman yang belum paham tentang masalah per televisyen atau LCD, ganti LCD seperti ini. Untuk data Samsung, yaitu ada di sebelah kanan ya. Data Samsung ini. Ini VCC 12V-nya sebelah kanan. Sedangkan yang LG. LG ada di sebelah kiri. Jadi ketika kita memasang LCD, LG ke Samsung, otomatis kalau langsung dipasang, langsung terbakar mainboard-nya ya. Karena VCC-nya itu burukan atau shot dengan ground. Karena VCC 12V-nya ini berlawanan. Jadi tidak bisa. Nah, harus ada yang di modip ya. Nanti simak terus. Ini tidak ada yang butuh modal. Lainnya butuh kealian saja. Tidak ada butuh modal ya. Oke, sebagai contoh ini nanti saya taruh sini dulu ya. Ini hancur ini. Nah, ini saya taruh sini. Nanti saya buatkan perbedaan atau perbandingannya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk membuka LCD atau panelnya yang LG yang saya sampaikan tadi. Beliau ada dua tipi kerusakan. Yang satunya LCD pecah, yang satunya mainboard-nya rusak. Oke, kita buka dulu yang LG ya. Kita lagi nge-block lah, tapi ada orang yang tidak diundang. Langsung di sana aja. Nah, ada tamu dari, enggak tahu ini, kereman mana ini. Kalau dilihat dari proposnya ini. Dari mana bang? Kerem, Pak. Oh, kerem. Oke, lanjut. Oke, yang ini yang saya maksud ya itu mainboard-nya yang sudah mulai langkah. Yaitu tipe LG ya ini ya. Nah, LG 32LB550 ya. Ini mainboard-nya mulai langkah dan mahal. Jadi, saya kasih pemahaman sama pemilik yaitu memakai manfaatkan LCD-nya saja. Oke, kita ambil LCD-nya ya. Tentunya berbeda ya. Ini LCD LG dan Samsung. Data LG ini panelnya menggunakan panel Boy. Kalau terimakasih, kalau terimakasih, kalau pakai alat. dari mana mudah-mudahan panelnya bagus ya ini karena kita statusnya tidak tahu jenis ini panelnya sih jarang rusak kalau jenis boy sebelah bongkar TV sebelah bongkar motor Oke kita ambil dulu LCD yang sini ya Nah ini hati-hati ya untuk teman-teman ya di sini ada chop samping nah ya jangan sampai ditarik ini ya ini kalau ditarik bisa bergaris ya tiap-tiap lagi main-main katar seperti ini tidak disarankan nah berbahaya ini main katar seperti ini ya tidak disarankan ya kecuali sudah alinya alih itu chop samping ya jika ketare atau keiris kesegrek nah udah nah ini sudah diangkat langsung di sini ya dimasukkan ke sini ya Oke perbedaan dulu saya sebutkan di sini ya perbedaan antara LCD yang pertama ini ini menggunakan soketnya yang jepit ya ini slot nah ini perbedaannya VCC nya sebelah kiri nah ini perbedaan sebelah kiri sedangkan yang untuk Samsung sebelah kanan tentunya berlawanan jangan langsung dipasang ini bisa eh terbakar main botnya ya Hai Oke bersihkan dulu Hai Oke tinggal kita pasang dan bagian pemasangan adalah Masudin saya tidak bisa memasang soalnya untuk data-datanya ini menyesuaikan dulu soalnya cuma bisa menjelaskan saya tidak bisa memasang nah biasa kalau orang pinter ngomong biasanya yang tidak ada tindakan ini cuma saya ngomong tok ayo aku OH KAITA itu dia mau memasang yang itu ke dalamnya tadi ada 나오� finger tuh Nerman oke ini langsung kita pasang aja Onun pernah juga kalau dari Amar Quick bisa 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 nah Oke, masukin salah mempurna jangan ok pastikan ya di sesebelahеры pojok kiri atau kanan empat penjuru ini tidak ada yang numpang ya beresiko kalau numpang masalahnya LCD ini lumayan ini ya kalau sudah dipastikan baru kita tutup lesnya ya jangan buru-buru pekerjaan seperti ini tidak bisa dikasar dan tidak bisa di kejar-kejar oke nanti biar Udin yang bagian pemasangan ya saya hanya bisa menjelaskan yang masih kurang paham silahkan berkomentar nanti ya oke langsung kita balik ya ini mudah-mudahan tidak ada kendala ini ya ini pertama kali yang LCD cut-cut pertama kali oke jadi seperti ini ya ini LVDS yang bawaan Samsung ini kita lepas kita buang ya tidak dimanfaatkan lagi ya yang ini jadi yang perlu kita ambil yaitu bekasnya LG yang di sana tadi kita ambil kita masukkan ke yang yang di Samsung nah untuk LVDS ini kita pasang ini bawaan panel ya LVDS nya jangan buru-buru dipasang di sini ya ini salah ini seperti ini salah tidak kan seperti ini jangan dipasang dulu karena VCC nya berbeda ya kita ukur dulu nah untuk membedakan seperti ini kalau belum yakin yang ke panel jangan dipasang dulu ya teman-teman ya ini bisa menyebabkan mainboard di sini yang rusak karena tadi untuk VCC yang LG yaitu sebelah kiri sedangkan yang VCC Samsung sebelah kanan ya berarti berlawanan oke contohnya seperti ini ya kita on kan dulu TV nya ya oke udah kita on TV nya oke TV sudah menyala ya ukur VCC nya oke nah ini untuk VCC 12V atau input nya ini ya untuk 12V nya ini ada di sebelah kiri nah sedangkan di sini perhatikan di panel posisinya sebelah kanan untuk views nya ya nah ini sebelah kanan sedangkan VCC tadi terukur pada sebelah kiri di sini nah ini kalau dipasang otomatis tubuhkan jadi 12 ketemu ground yang artinya mainboard langsung bul keluar asap oke dan bagaimana cara untuk memodifnya bagaimana kita lihat dulu yang di sini perlu dipasang dulu yang di sini ini TV kondisi mati ya jangan di on nah ini dicabut dulu ya dan ini dipasang dulu oke siapkan gunting pertama kali kita siapkan gunting atau cutter ya lebih bagusnya gunting karena bisa lurus oke jadi seperti ini ya LVDS ini kalau kita pasang langsung pasang seperti ini langsung VCC atau suite yang di sini ini suite ini MOSFET untuk MOSFET P channel ya ini langsung keluar asap kecuali kita modif seperti ini ya modifnya ya kita geser soketnya seperti ini 7 langkah nah 7 langkah seperti ini baru kita bisa pas kemudian kita potong yang di sini oke yang 12V kita jumper dulu ya di sini yang sudah dikerik saya mau si Udin nah ini di jumper di sini dan di sini untuk 1 2 3 4 nya ini adalah VCC untuk 12V nya ini jumper menggunakan kabel saja ya ke sini langsung ke 12 nah sebelum untuk melakukan atau menghidupkan televisi pastikan dulu ya untuk pin nya ini benar-benar sudah konek dengan cara seperti ini ya oke di sini adalah pin 8 pin 8 yang pertama kalau di Samsung yaitu hitungannya nomor 1 kalau sudah di mode seperti ini berarti hitungannya pin 8 nah hitungannya seperti itu 1,2,3,4,5,6,7,8 nah seperti itu ya harus sudah nyambung antara pin 8 ketemu pin 8 di sini ya ini sudah berarti konektornya sudah benar-benar connect oke karena tidak semuanya dengan cara memotong seperti ini bisa lurus ya nah ini berarti si Udin tangannya sudah lurus oke langsung dipasang di sini dan kita coba untuk menghidupkan apakah langsung bisa on langsung dipasang di tikon oke kita gunting dulu atau potong dulu 7 langkah ya di tikonnya seperti ini ya cara mengukurnya yang awal mulanya tadi kebalikannya sekarang sudah bergeser atau belum ya oke seperti ini harusnya sekarang posisi sebelah kanan nah sudah sebelah kanan ya nah ini 12 voltnya ya perhatikan di sini ya PCB di sini ya nah ini viewsnya sebelah kanan ya ini viewsnya sebelah kanan jadi sudah pas yang awalnya tadi di sini kalau di sini kalau kita tidak modif atau kita tidak rubah seperti ini maka bisa mengeluarkan asap atau keluar asap seperti ini nanti gitu ya oke matikan televisi dan kita pasang apakah yang terjadi apakah bisa langsung on atau ada kendala yang lain yang pastinya biasanya kalau jenis data LG masuk ke Samsung itu gambarnya nge-clash atau Viesa sudah aktif tapi tenang masih ada solusi nah seperti itu ya teman-teman ya sudah menyala ya nah seperti ini cuma ini gambarnya belum normal ya karena ini nge-clash harusnya ini putih ya ini kalau di input gambar coba dikasih gambar dulu kasih gambar dulu nah ini warnanya agak kuning ya oke kita coba untuk memberikan sinyal ya apakah gambarnya normal ini sementara gambarnya masih belum bagus jadi harus ada beberapa yang perlu di rubah nanti ya dari cut 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 oke jadi ini gambarnya belum normal ya kita coba untuk memberikan input dulu supaya teman-teman paham sistem kerjanya jadi intinya panel LG dimasukkan ke Samsung ini tidak bisa langsung bisa plug and play harus pertama harus modifikasi ini ya saya ulang kembali untuk teman-teman yang masih pemula nah ini perlu digeser 7 langkah kemudian ini di jumper ya 13V atau 12V ini masuk ke pin sini ya jangan buru-buru karena data LG ini berbeda dengan data Samsung ya selanjutnya ketika on pastinya karena datanya berbeda kebalikannya jadi gambarnya nanti seperti ini ya ini belum normal sebentar tunggu sebentar oke kita coba gambar 2 channel saja ya nah seperti ini ya gambarnya ya seperti klis tidak jelas seperti ini jadi bagaimana caranya seperti ini matikan televisi standby kondisi toypy standby nah tekan display menu mode power ya dengan gerak gerakan cepat display menu mode power oke selanjutnya tunggu beberapa saat nanti ada option yang timbul ya option coba dibalik aja din supaya mudah din karena teman-teman ini masih anudin masih awam dibalik timnya nah karena gambarnya kebalik kita posisikan yang pas supaya teman-teman agar mudah dipahami ya oke kita masuk ke option yang disini ya ini adalah folder untuk membuka service modenya option oke untuk tipenya ini sesuai ya tipe 32 nah ini tipenya bisa dirubah juga nah kemudian kita masuk ke lokal atau MRT option disini MRT option ya kemudian disini kalau gambarnya terbalik bisa di off kan ini karena ini gambarnya pas jadi tidak perlu mainkan horizontal vertical flip yang perlu kita mainkan yaitu LVDS formatnya menjadi Viesa nah seperti itu ya coba kita kembali ke Viesa perubah lagi ke jeda tekan oke nah seperti itu ya gambarnya agak jelas ketika kita kembalikan ke posisi Viesa nanti gambarnya akan normal tekan oke nah seperti itu ya teman-teman ya jadi tidak harus menggunakan remote master ya ini remote seperti apa Udin nah ini remote biasa joker saja ya joker premium tekan apa din supply menu mood power oke oke hanya itu ya yang bisa saya buatkan tutorial untuk malam ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya para teknisi pemula seperti ini sudah tidak pemula lagi ini ini kelas menengah ke atas oke din sudah selesai semua din cara setnya seperti apa din nge-sep kalau untuk cara setnya katanya si Udin dimatikan dan di on kan kembali apakah langsung bisa menyimpan tidak seperti klis tadi oke canggih ya oke din salam-salam buat teman-teman kita pamitan dulu bagaimana kita akan buatkan tutorial kembali salam solder sakti dari mana din Kalimantan Timur oke terima kasih ya teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng anda selamat sampai jumpa sebaik teman-teman selamat